Assalamualaikum, bersama saya Aryawan di channel Interium DIY Akrilik episode ke 33 yaitu tentang cara membuat oven listrik sederhana untuk memanaskan akrilik karena oven khusus yang bagus biasanya harganya cukup tinggi tapi ingat jangan biarkan harga menghalangi kreativitas kita spesifikasi oven dimensi luar 104 x 70 x 50 cm dimensi ruang bawah dan atas masing-masing 104 x 70 x 20 cm tidak termasuk kaki pemanas bawah 4 x 300 watt dengan elemen spiral total 1200 watt pemanas atas 2 x 750 watt elemen tubular total 1500 watt termostat saya menggunakan dengan range 50 sampai 300 derajat celcius kita mulai saja pembuatan oven dengan memotong dan mengelas rangka besi seperti pada animasi di awal rangka oven ini menggunakan besi hollow 2 x 2 cm dan besi siku 2 x 2 cm untuk alas elemen pemanasnya ini saat pemasangan besi siku untuk elemen pemanas dengan posisi huruf V rapikan seluruh bagian setelah pengelasan jangan sampai ada yang mengganjal setelah selesai membuat rangka bagian bawah dan atas kita lanjutkan dengan tahap berikutnya yaitu pemasangan peredam panas sekaligus isolator elemen pemanas agar peredam panas tidak bergerak diberi lem silen terlebih dahulu di bagian dasarnya saya menggunakan pita asbest seperti ini lalu tempelkan di besi siku dan dirapikan lakukan pada tempat lainnya sebanyak 4 buah seperti ini hasilnya selanjutnya kita pasangkan terminal keramik untuk elemen pemanas pada setiap ujung besi siku tadi sesuaikan posisinya termasuk elemen pemanas bagian atas yang berada di tutup oven berikutnya kita siapkan kabel besar tunggal bukan serabut minimal berdiameter 1,75 mm potong kabel tersebut lalu dibentuk untuk menghubungkan setiap terminal keramik selamat menikmati lebih baik lagi dan juga untuk keamanan kabel bisa dibungkus dengan selang asbest agar tidak kontak dengan bodi oven pasang juga kabel tersebut untuk elemen pemanas bagian atas setelah selesai ukur semua bagian rangka oven untuk pemotongan lembaran seng untuk menutup oven potong lembaran seng sesuai ukuran dan untuk bagian atas dan samping dilebihkan lalu ditekuk agar bisa overlap dengan bidang lainnya sebelum memasang lembaran seng lapis dulu dengan silen agar menempel dan kedap lalu tempelkan lembaran seng sesuai dengan posisinya beri penjepit bila perlu agar lebih kuat bisa ditambahkan refet atau memakai skrup untuk baja ringan di bagian belakangnya tambahkan engsel besi jangan gunakan engsel yang mengandung plastik berikutnya adalah memasang elemen pemanas di sini saya menggunakan dua macam elemen yaitu yang tipe tubular seperti ini untuk bagian atas bagian bawah saya gunakan yang spiral seperti ini dan ini adalah selang asbest 6mm untuk pelindung elemen spiral pemasangan elemen bagian atas yang menggunakan elemen tubular relatif lebih mudah karena bentuknya yang kaku pemasangan elemen spiral dimulai dengan mengikat salah satu ujungnya di terminal keramik lalu tarik ke arah terminal yang berlawanan bila menggunakan selang asbest masukkan terlebih dahulu ke selang asbest lalu tarik dengan kawat pengait selamat menikmati selamat menikmati lubang iseng untuk jalur kabel pastikan kabel-kabel dilindungi dengan pita atau selang asbest dan tidak menyentuh body oven perhatian pastikan kabel jangan sampai meleleh saat oven nanti dinyalakan ini adalah pemasangan termostat untuk diagram kelistrikan bisa dilihat setelah bagian ini selanjutnya kita coba tes menyalakan oven pada saat pertama dinyalakan bila keluar asap itu termasuk normal bila asap keluar dari selang asbest periksa apakah ada listrik bocor ke body oven periksa juga kabel-kabel jangan sampai meleleh atau berubah bentuk karena panas berikutnya adalah memasang penyangga akrilik saya membuat tiga penahan dari stainless steel 5 mm yang dilapis dengan mesh roof sebagai penyangga akriliknya sekarang kita tes dengan menggunakan akrilik tebal 5 mm yang sudah melengkung setelah sekitar 15-20 menit akriliknya sudah lentur semua dan lekukannya juga sudah rata sebagai aksesoris bisa juga tambahkan termometer analog untuk mengontrol suhu di bagian dalam ini saat tes dengan bahan akrilik tebal 10 mm panjang 100 cm dengan lebar 40 cm untuk menjadi perhatian yang pertama jauhkan oven dari bahan yang sudah terbakar kemudian jangan tinggalkan oven yang sedang menyala selalu periksa oven dan sekelilingnya sebelum digunakan selalu juga periksa body oven dari kebocoran listrik yang terakhir siapkan apar yaitu alat pemadam api ringan untuk meningkatkan kerja oven bisa dilakukan cara-cara sebagai berikut yang pertama lepaskan selang asbest bisa menaikkan suhu 5-10 derajat dengan resiko keamanan tentunya yang kedua lapis dinding oven menjadi dua lapis untuk mengurangi kehilangan panas juga bisa naik sekitar 5-10 derajat celcius yang ketiga ganti kawat spiralnya dengan daya yang lebih besar misalnya dari 300 watt menjadi 500 watt per elemennya sehingga totalnya 2000 watt di bagian bawah sebenarnya untuk pemanasan akrilik yang tidak terlalu besar ukurannya kita bisa menggunakan oven rumah di set sekitar suhu 180 derajat walaupun biasanya di 160 atau 170 sudah sudah mulai melunak demikianlah pembuatan oven listrik sederhana semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati